Intro Hai ketemu lagi sama aku Roskoma Dewi di Viva Topper ini Langsung yuk masuk ke 3 berita yang populer hari ini Innalillahi wa innalillahi lojiun Telah meninggal dunia musisi legendaris Indonesia Yon Kuswoyo yang meninggal pada hari ini Di usianya yang ke 77 tahun Diketahui Yon memiliki riwayat penyakit infeksi paru-paru Jantung dan diabetes Kusmus bersaudara dibentuk pada tahun 1960 Pada awalnya terdiri dari Yon Kuswoyo, Tony Kuswoyo, Yon Kuswoyo, Yoke Kuswoyo, dan Nomo Kuswoyo Namun formasi ini kerap berganti akibat kesibukan masing-masing Hingga akhirnya tersisa Yon Kuswoyo yang masih aktif sampai akhir hayatnya Rencananya jenazah al-mahrum akan dikebumikan pada esok hari di pemakaman Tama Kusir Sambil menunggu salah satu putranya David Kuswoyo yang berada di luar kota Keluarga besar FIFA mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya Dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan Dan semoga karya-karya di Kusmus terus kita kenang selamanya Amin Berita kedua datang dari artis cantik Hollywood Demi Moore yang pacaran sama berondok Hmm suka daun muda juga ya Bukan rahasia lagi kalau Demi Moore suka memilih pria yang lebih muda darinya untuk jadi kekasihnya Terakhir artis berusia 55 tahun ini dikabarkan sedang dekat dengan Nick Jonas yang lebih muda 30 tahun darinya Wow Ternyata anak Demi sendiri yang nyomblangin ibunya dengan Nick Jonas Yang juga memang suka dengan wanita yang lebih tua darinya Hmm cocok ya mereka berdua Meski demikian Bintang Flawless itu ingin agar hubungannya tetap dirahasiakan Agar tidak menibukan banyak reaksi dari pihak manapun Jelang musim 2018 Persib Bandung mendatakan 3 pemain baru Wow selamat ya Pasti Bobo tuh seneng banget nih Tapi siapa aja ya Persib Bandung terus bebenah jelang melakoni kompetisi sepanjang 2018 ini Kini tim berjuluk Maung Bandung tersebut menghadirkan 3 pemain barunya Yang pertama adalah pemain Korea Selatan In Kyun Ho Yang berposisi sebagai gelandang serak Pada musim lalu In Kyun bermain untuk Mitra Kukang Dan sukses mencetak 9 asis di Liga 1 Selanjutnya ada pemain belakang naturalisasi asal Nigeria Yaitu Victor Igbo Nevo Yang sebelumnya main di Liga Thailand Nah yang terakhir adalah back asal Serbia Yaitu Bojan Malisi Bojan mengatakan antusias lantaran akan bekerja sama lagi Dengan pelatihnya dulu di klub Hong Kong Yaitu Mario Gomez yang kini memimpin Persib Wah jadi penasaran nih gimana ya kekuatan Persib sama 3 pemain baru ini Kita tunggu aja deh Gimana beritanya? Beragam banget kan? Jangan lupa untuk baca berita sahabatnya di viva.co.id Dan subscribe button channel viva.co.id disini Dan nonton video viva lainnya disini And like, share, and comment video ini pastinya Happy weekend guys!